Krimalang telah teranggung dan merupakan salah satu politeknik negeri terbaik di antara politeknik negeri di Indonesia. Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akutansi ini merupakan program studi S2 yang mempunyai fokus pada ilmu akutansi khususnya penerapan sistem informasi akutansi dalam profesi sebagai akuntan dengan didukung dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikasi di bidangnya dan juga sarana-prasarana yang memadai seperti Laboratorium ERP, Audit, dan juga ditunjang aplikasi-aplikasi terkini seperti Power BI, R, Atlas, SAP Business One, Odoo, Python, dan lain-lain. Program Studi S2 Sistem Informasi Akutansi sebagai program studi Magister Terapan menawarkan lulusan yang menjadi problem solver di dunia bisnis dan pengambil keputusan yang memiliki skill akutansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Krimalang pada saat ini sudah memiliki rodi Magister Terapan Sistem Informasi Akutansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap peluang di masa depan bahwa lulusan daripada Prodi Magister Terapan ini bisa memanfaatkan atau memainkan antara akutansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akutansi Polinema ini merupakan Prodi S2 jurusan akutansi politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tentunya dengan kurikulum yang update dengan revolusi industri, serta dengan sarana-pasarana yang memadai. Kami juga semantiasa berusaha memasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akutansi Polinema. Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akutansi ini adalah salah satu program studi Magister Terapan dan pengundulan di Politeknik Himalai. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen polinema dalam penghanyi keragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai, disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, Program Studi S2 Sistem Informasi Akutansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di gedang akutansi pada umumnya dan Sistem Informasi Akutansi pada khususnya. Selamat bergabung di Program Studi S2 Sistem Informasi Akutansi Politeknik Himalai. Polinema JOS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kepada para peserta pelatihan SQL dan MySQL hari kedua yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Terapan Sistem Informasi Akutansi Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan berkah dan manfaat buat kita semua. Baik, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya adalah kita meneruskan agenda kita di hari kedua ini untuk pelatihan SQL dan MySQL. Sebelumnya, kita sabar dulu narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Wanda Kinasi. Ibu Wanda Kinasi. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Masih tetap semangat ya. Iya, semangat. Memberikan materi untuk kita hari ini ya. Iya. Jadi, tidak berpanjang lebar. Kita langsung saja untuk melanjutkan pelatihan kita hari ini. Baiklah, waktu dan ruang Zoom kami persilakan kepada Ibu Wanda Kinasi. Terima kasih, Bu. Oke, hari ini kita lanjut ya materi kemarin. Nah, mudah-mudahan kemarin teman-teman sempat review juga materinya di rumah buat yang kemarin belum bisa catch up gitu ya. Jadi, kalau ada yang mau nanya hari ini, juga tidak apa-apa terkait materi kemarin. Oke, jadi tetap bisa-bisa saja lah ya mau nanya yang materi kemarin atau tentang hal lain juga tidak apa-apa. Oke deh, kita lanjut ya. Nah, kemarin berarti kita sudah belajar MySQL, dasar-dasar MySQL, terus Introduction to SQL. Jadi, SQL dasar seperti basic syntax kayak select, query, short, sama limit. Jadi, bagaimana caranya narik data secara simple, filter-filter data secara simple, terus habis itu kita limit juga datanya. Kalau mau contoh saja, contoh 10 baris, contoh 5 baris, nah itu bisa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang aggregate function, jadi summary function gitu. Karena kan kita misalnya nggak mungkin kan ngambil datanya gede-gede, bulk gitu. Pasti kan ada summary-nya. Nah, itu pakai aggregate function. Lalu ada juga conditional function. Jadi, kita kasih kondisi gitu ya. Kalau misalnya datanya A, nanti kita bakal tulisin A. Misalnya, kalau datanya lebih dari 70, nanti kita tulisin lulus gitu misalnya. Lalu ada SQL join, karena kan ya kayak Excel gitu kan, pasti banyak kegiatan VLUKAP atau apa yang nggak mungkin semua data ada di satu table, di satu entity. Pasti harus di join ke tempat-tempat lain juga. Lalu ada nih, subquery sama CTE. Jadi, gimana caranya kita bikin query dalam query. Nah, gimana cara berpikirnya. Terus nanti kalau sempat juga sebenarnya bisa ada store procedure, trigger, atau pengenalan tentang cloud service. Oke deh, kita mulai ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan tanya di chat. Nanti juga ada beberapa kesempatan untuk unmute zoom-nya kayak kemarin. Oke, nah ini pertama tentang aggregate function. Jadi, ini tuh function untuk summary baris-baris ke group gitu. Jadi, kalau di Excel kayak pivot table gitu. Jadi, bisa pakai sum, average, max, min, count, atau string aggregation. Sebenarnya masih banyak lagi sih selain ini. Cuman ini salah satu yang lumayan simple. Oke. Nah, lalu kemarin kita udah pake select from where, order by, sama limit. Nah, sekarang kita buat aggregation, pakenya group by, sama having. Kita coba dulu. Kita coba summary nih. Sales per state. Jadi, ini data setnya lanjutin pake yang kemarin. Kita buka, bentar. My SQL workbench-nya. Kita buka dulu. Oke. Ini My SQL workbench-nya. Lalu connect. Tunggu dulu. Nah, ini nanti muncul. Kayak kemarin ya, persis. Kita lihat skemanya. Untuk latihan kali ini, kita akan pake skema yang superstore. Jadi, bisa tulis dulu use superstore. Diaktifin dulu skemanya. Nah, ini table orders-nya udah masuk. Karena kemarin kan udah, latihannya kita udah import datanya. Nah, lalu kita coba bikin query baru. Nah, di sini misalnya. Lalu kita summary-in. Contoh summary ya. Ini aku tulisin. Yang mau di summary-in sales per negara bagian. Bikin sele. Ini kayak kemarin ya. Misalnya kalau sederhana kayak kemarin kan gini aja ya. Self orders. Kita geser sedikit. Nah, ini ada nih state-nya sama sales-nya. Terus kita mau summary nih. Sum. Sales. Terus terakhir dikasih group by state. Ini langsung nih di summary. Jadi, gak satu baris. Jadi, misalnya tadi ada negara bagian. Iowa kan banyak tuh ke bawah. Nah, ini di summary, di pivot gitu. Terus ditambah. Nah, jadi ini ada. Barisnya jadi gak terlalu banyak ya. Sesuai jumlah negara bagian di data setnya aja. Cukup simple sebenarnya. Karena ya, beningin aja sama pivot table sih. Nah, kita bisa juga gak, apa, summary-nya gak cuman dari satu kolom doang. Bisa juga misalnya kita mau summary dari summary sales-nya per state. Terus ditambah region gitu misalnya. Jadi, nih kita copy dulu ini yang tadi. Terus ditambahin region gitu. Di group by-nya juga ditambahin region. Jadi, dia dikelompokkan berdasarkan negara bagian atau state. Sama region. Dulu dijalanin. Nah, jadi nambah. Kan kalau gak di summary tuh kan kayak gini ya jadinya. Gak usah pakai group by. Jadi, banyak kan ke bawah gitu. Kalau kayak gini doang kan malah jadi bingung ya. Karena kebanyakan. Jadi, kita summary gitu. Ini bisa dikasih alias gitu namanya. Jadi, tulisannya tetap sales. Kalau gak dikasih alias juga gak apa-apa. Kalau gak dikasih alias tulisannya tetap some sales. Kalau dikasih alias. Jadi, dikasih atau bebas sih aliasnya. Gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita males ngetikin nama kolomnya. Kita bisa juga tulisin urutan kolomnya. Misalnya grup 1, by 1, sama grup by 2. Ini juga bisa grup by 1. Bisa kayak gitu. Terus, atau kalau misalnya si tulisan regionnya ada di ujung gitu. Nah, jadi dia harus grup by 1, sama 3. Karena dia state kan urutan pertama. Sum sales urutan kedua. Region urutan ketiga ya kolomnya. Jadi, grup bynya 1, sama 3. Karena state sama region. Jadi, urutannya bisa bebas. Tapi kalau pakai angka, dia ngikutin urutannya. Kalau kita ketiknya ini. Nama kolom ya gak apa-apa. Gitu. 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 Sebenarnya lebih enak dibaca kalau di depan semua sih. Oke deh. Nah, kira-kira kayak gitu buat summary yang gampangnya. Lalu ada variasi lainnya. Jadi, gimana kalau misalnya kita mau filter. Tapi dari hasil summary. Karena kan kalau kita filter biasa nih kayak yang kemarin misalnya sales lebih dari seribu gitu. Nah, apa ya. Dia gak ngefilter si sum sales-nya kan. Dia ngefilter sales sebelum di summary. Nah, gimana caranya supaya kita bisa filter yang setelah di summary. Jadi, misalnya. Anggaplah kita mau summary. Terus di filter sum sales-nya yang lebih dari berapa ya 100 ribu gitu. Jadi, cuman negara bagian dengan sales yang paling gede gitu di atas 100 ribu. Kan kalau misalnya kayak gini doang nih. Nanti hasilnya kan tidak sesuai harapan. Malah kosong gitu. Karena kan kalau sales per baris gitu gak dia yang gede-gede banget kan. Hasilnya ya gak sampai 100 ribu. Tapi kalau pas di summary. Kan banyak yang lebih dari 100 ribu. Kita coba. Nah, pakai having namanya. Terus bisa langsung. Kalau pakai alias bisa langsung dipanggil aliasnya. Some sales. 100 ribu. Muncul deh negara-negara bagian gede yang penjualannya di atas 100 ribu. Yaitu Texas, New York, California, Washington, sama Pennsylvania. Gitu kira-kira. Cukup simpel ya kalau buat summary-summary ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nyoba dan bertanya. Silahkan. Aku sambil. Sambil aku ganti dulu ini ya. Resolusi layarnya. Sinteksnya udah aku copy juga di kolom chat. Jadi bisa langsung dicoba. Atau di copy. Kita udah belajar summary memakai having sama group by. Nah, ini coba dulu 5 menit sambil kalau ada yang mau nanya. Jadi, dari table yang tadi, coba ambil negara bagian atau state dan city di region west yang profitnya lebih dari 1.000 dolar. Silahkan dicoba. Mungkin sampai jam 9 lebih 25 aja ya. Sampil kalau ada yang mau bertanya. Sampil kalau ada yang mau bertanya. Sampil kalau ada yang mau nanya. Sampil kalau denganetercar unionnya. L Confdu? Sampai jumpa. health care. Sampilは. corage-sampil. Sampil kalau ada yang mau bertanya. Sampil kalauesus mer belongingarios. Baik, selama proses untuk mengerjakan exercise quiz untuk aggregate function. Mungkin ada peserta yang mau bertanya secara langsung kepada Ibu Anda. Oh iya, Ibu Anda. Ini agenda kita materi hari ini kan memang yang pertama adalah tentang aggregate function ya. Itu tadi Ibu Anda sudah menjelaskan ada dua tipe dari fungsi aggregate ya, kalau nggak salah ya. Ada group dengan having. Jadi group by itu buat nge-grouping ya, having itu buat filternya. Oke, group dengan having ya. Group dengan apa tadi, filter ya. Kalau having itu buat filternya. Jadi mirip kayak aware, tapi kalau aware kan filternya per baris. Kalau having itu filternya yang sudah dikelompokin, yang sudah di summary, yang sudah diagregat. Oh begitu, ya. Ini juga belajar ya teman-teman semuanya bagaimana bahasa pemrogramannya dari SQL ini ya. Oke, ini kita bahas aja ya sambil menunggu kalau ada teman lain yang ingin bertanya. Kita kembali ke MySQL Workbench-nya. Ini jadi kita coba tadi dapetin summary, city, table, city, sorry, state city. State city, terus region, sama profit. Terus filter region-nya west, sama profit lebih dari ribu. Oke, ini bisa select. Ini yang kita, nggak usah di-shilter dulu ya. Misalnya state, city, region, terus bisa profit-nya. Nah, ini muncul ya. Jadi negara bagiannya, kota, region, sama sum profit. Nah, terus mau di-filter buat yang profit-nya gede-gede, lebih dari seribu. Tinggal pakai having aja. Nah, terus mau filter juga region-nya west. Nah, kalau ini kan si west ini nggak di summary ya. Jadi bisa pakai UR aja kayak biasa. Region sama dengan west. Coba dibaca dulu aja sebentar. Coba dibaca dulu aja sebentar. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Jadi kita bikin dulu create database superstore, terus use superstore. Terima kasih. 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 diagram itu hubungan antara satu data dengan data lainnya. Kalau contohnya di gambar ini, ada user, tweet, sama following. Jadi ada user orangnya, terus si tweetnya, ini konteksnya Twitter, sama siapa follow siapa. Jadi nggak harus, ini kan agak beda nih, siapa follow siapa. Jadi dia cuma nunjukin si A follow si B. Terus udah, isinya itu aja. Itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada keharusan entity-nya harus berapa. Kalau ini kan lebih kayak ngebantu aja. Jadi kurang lebih gitu. Terus di ARD juga selain entity sama tribut, ada juga tipe data. Jadi tipe data ada yang angka, ada yang teks, ada yang tanggal, misalnya. Kalau primary key, itu tadi ada, misalnya ada ID-nya, atau nomor induk guru. Nah, itu namanya primary key. Itu sebenarnya kalau dulu wajib untuk setiap table, tapi kalau sekarang tuh banyak table-table yang nggak ada primary key-nya. Gitu. Nah, terus ada juga foreign key. Nah, foreign key ini yang ngambil data dari table lain. kayak misalnya tadi data pelajaran atau kelas, dia ngambil data dari guru sama murid, gitu. Jadi, ngambil data dari tempat lain. Kalau yang ini, contohnya dia ngambil data username dari table users. Jadi ya, setiap table itu ada yang berkaitan. Bisa berkaitan, bisa nggak. Tapi kalau berkaitan, nah itu ada relationship-nya, gitu. Kurang lebih. Jadi, kayak misalnya data transaksi. Data transaksi kan pasti dia nyambung ke entity SKU, gitu, misalnya. Karena kan nggak mungkin berdiri sendiri, kan. Dia transaksi kan pasti ada kayak referensi item-itemnya itu apa aja sih yang bisa dijual, harganya berapa. Terus kalau ada customer, ya customer-nya siapa aja. Terus, apa ya. Jadi, intinya nggak yang tiba-tiba ada di transaksinya, kan. Si item-itemnya pasti ada referensinya. Ini harganya berapa. Kalau nggak ke-update, nah itu kan berarti hubungan entity relationship-nya belum benar. Karena dia nggak ke-update. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau belum jelas, ya silakan, nggak apa-apa. Ditanyain lagi aja sampai jelas. Biar pada bingung. Bagaimana? Apa yang terjadi? Oke, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas, Bu. Silakan, bagi peserta yang lainnya. Kalau ada yang mau tanya. Belum kita lanjut. Coba, nggak apa-apa sih kalau masih mau nanya. Ya. Nah, ini dari Yustinus Lambi Omer. Kemarin aku juga mau tanya. Terima kasih. Sudah jelas. Tadi mau tanya yang sama tadi tentang IRD tadi. Anti-Dialization Diagram. Oke, deh. Mudah-mudahan. Kalau ada yang lain misalnya mau tanya, itu nggak apa-apa banget ya. Jadi jangan khawatir. Yang lain udah ngerti. Saya aja yang nggak ngerti. Nggak apa-apa. Tanya aja siapa tau yang lain udah yang nggak ngerti. Jadi ikut kebantu. Sama-sama belajar ya. Karena sama-sama belajar. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba keinget. Oh ya, ada yang belum gitu. Ada yang belum paham. Boleh langsung ditanyakan saja. Nah, lalu ini ada nih sekarang conditional function. Jadi, di sini juga bisa dibandingin sih ya sama di Excel. Excel kan juga ada if-else gitu kan. Kalau nggak salah. Jadi, contohnya nih kalau ada nilainya lebih dari 70 berarti tulisannya passing grade. Kalau nggak nyampe 70 berarti feeling grade. Jadi kayak kondisi aja gitu. Jadi kalau misalnya ada kondisi apa keluarnya apa ditulisnya. Kalau ada kondisi yang lain ditulisnya apa. Nah, kalau di SQL itu formatnya yang format ini cash when jadi cash when apa hasilnya. Terus ada nanti elf terus apa. Nah, ini kita coba lihat. Ini contoh. aku anotitnya di selangin dulu sambil contoh nih. Kita mau lihat order number mana yang profitable sama eh, berapa banyak order number yang profitable sama non-profitable. ini kita bisa coba masuk ke MySQL workbench-nya. Bikin SQL baru aja. Nah, ini jadi misalnya which order which order profit 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 Nah, kita tinggal masukin misalnya order ID-nya terus profit ini kan paling simple-nya gini ya. Kita mau kasih label nih profitable apa enggak. Ini bisa pakai tadi cash when kita kebawahin deh biar si biar enak lihat. cash when profit-nya lebih dari sama dengan lebih dari 0 jadi 0 dan kita kasih label profitable terus kalau yang lain else terus kasih nama jadi terakhirnya harus dikasih end jadi dikasih label gini sih kalau kurang dari kurang dari 0 ini kan loss kalau lebih dari 0 profitable gitu kayak labeling aja sih kalau conditional function ini ini Mbak Korea mau nanya lagi boleh silahkan bertanya silahkan Mbak Hoire langsung rest apa namanya langsung umus oke ERD itu diambil dari user atau alur flowchart aku agak bingung sih ini pertanyaannya sorry aku belum paham sama pertanyaannya wow bisa diperjelas lagi Mbak Hoire ini masih membahas tentang ERD yang tadi diambil dari user atau alur flowchart soalnya kan kita gak ada flowchart jadi bisa dijelaskan aja kayak gimana maksudnya jadi kalau tadi flowchart itu sepertinya kita yang menghubungkan sendiri ya antara data yang dari tabel 1 ke tabel 2 atau tabel 3 begitu ya soalnya kan kalau flowchart beda ya flowchart kan alurnya gitu loh kalau ini kan gak ngebahas alurnya sama sekali lebih kayak hubungan antara table A sama table B Mbak Hoire bagaimana oh iya baik kalau kalau nanti masih bingung tanya lagi aja gak apa-apa gak apa-apa cuman kan kalau flowchart lebih kayak datanya dari misalnya ya dari user input di fields atau di aplikasi atau di web terus nanti diproses dimana terus nanti ditampilin gitu misalnya atau abis itu dia harus ngisi another form gitu nah itu kan flowchart ya lebih kayak alurnya tuh gimana sih dari sisi orang ngeliatnya gitu dari sisi user tapi kalau relational database itu datanya udah ada semua nih jadi kita udah punya datanya terus hubungannya kemana gitu jadi misalnya ya kita daftar membelanja di Tokopedia gitu terus kan kita daftar dulu tuh data di Tokopedia nanti di harusnya kan ada data transaksi nah data transaksinya ini kan nyambung ya data transaksi kita berarti nyambung sama data item-itemnya si seller sama database jadi ada table berarti ada table transaksi table user yang belinya customer yang beli table seller sama ada table misalnya item-itemnya si seller gitu jadi kan nyambung-nyambung kan itu semua karena gak mungkin transaksi doang datanya pasti ada data-data tadi referensi sellernya itemnya customer-nya siapa gitu customer misalnya ada dia punya alamat kayak gitu jadi kayak apa datanya tuh apa ya banyak gitu loh tapi nanti disatuin di transaksi gitu jadi transaksi tuh ngambil dari banyak waktu jadi kalau udah kejadian aja sih kalau IRB saya rasa udah cukup jelas ya Bu Manda Mbak Khoiria bagaimana? oke jelas Bu oke terima kasih kalau masih ada pertanyaan nanti bisa sambil berproses tadi ya oke oke nah ini tadi kalau misalnya kita mau ngitung nih berapa berapa order yang profitable gitu ya kita lanjutin dari yang tadi jadi jadi udah kita setelah udah punya labelnya terus kita di count aja kita labelnya udah ada kita count aja order ID-nya tadi kemarin eh tadi kita pakai sum ini pakai count jangan lupa di group by label harusnya bisa gitu jadi berapa order yang profitable berapa order itu kira-kira ini mulai dibaca dulu kadang ingin baca dulu biar oke 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 Oke, ini selanjutnya ada, kita coba kembali ke rating, table yang rating. Ini, jadi dihitung movies dari, dihitung movie ini, jadi dari genre-nya, terus ada berapa movie. Akan dicoba nanti jam 9 lebih 50, kita bahas ya. Jadi ini juga boleh tanya ya Bu Banda, kalau misalnya ada yang nggak paham apa yang dimaksudnya ini ya. Oke, silakan pada para peserta, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, misalnya belum paham untuk perintah exercise-nya seperti apa, silakan. Bisa sharing dengan Bu Banda, oke. Tapi yang jelas juga perlu dicoba juga ya. Biar tahu nggak bisanya di mana gitu, salahnya di mana, begitu. Oke. Terima kasih. 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 Oke, ini next kita ada buat join. Saya show lagi dulu. Jadi join itu untuk mengkombine baris dari berbagai table. Ada macam-macam tipenya. Ada cross join, inner join, full join, left join, right join, union. Jadi yang banyak dipakai sih biasanya selain cross sih itu banyak dipakai. Cross itu jarang soalnya apa ya, kayak semua diambil gitu dikombinasiin. Use case-nya nggak banyak. Kalau yang lain lebih banyak. Kalau Vlookup yang ada di Excel itu left join, hidup sama left join. Kita bahas satu-satu ya. Join, kalau sintaksnya kayak gini. Jadi from, biasanya kita from table doang. Kalau ini ada, nanti ada join table yang kedua, terus nanti on apa. Jadi kalau kayak Vlookup kan ada di Vlookup berdasarkan field apa gitu. Misalnya field ID gitu. Nah ini sama, on tuh kayak gitu. Nanti ada join type-nya. Contohnya ini left join. Left join itu ada table 1 sama table 2. Kita mau join table 1 ke table 2. Dijoinnya by ID. Anggaplah nih yang angka ini ID. Nah jadi ini nanti satu nyambungnya sama satu. Dua, karena nggak ada temannya berarti dia nggak nyambung kemana-mana. Jadi dia ngikutin persis kayak table 1 plus kolom-kolom dari table kedua. Nih, tapi karena satu kan ada pasangannya ya. Jadi dia yang biru sama kuning. Tapi yang dua, nggak ada pasangannya. Jadi dia kosong aja. Ini kosong, nggak ada apa-apa. Tiga sama empatnya kemana? Nggak dipakai. Karena kan cuma referensinya table 1 di join ke table 2. Di left join ke table 2. Jadi cuma ngambil data-data yang bisa dipasangkan dengan ID di table 1. Kita lihat sambil lihat sebentar, pelan-pelan dipahamin. Nah, next. Ada right join. Nah, right join ini kebalikannya yang tadi. Jadi, select bintang. Ini from table 1. Right join table 2. On table 1 ID. Sama dengan table 2 ID. Jadi, dia dari table 1 di right join dengan table 2. Karena ini right join, jadi dia ngambilnya semua yang ada di table 2. Dipasangkan dengan table 1. Ini kebalikannya yang tadi. Ini 1, nyambung. Ada temannya. 3 sama 4, nggak ada temannya. Tapi tetap dibawa nih ke sini ID-nya. Karena ini right join. Jadi, dia ngambilnya dari table 2-nya. Plus yang ada pasangannya table 1. Ini kan ada pasangannya. Berarti warnanya biru sama kuning. Yang di sininya nggak ada apa-apa. Karena nggak punya pasangan. Nah, ini sama aja. Kayak left join. Tapi dari table 2 ke table 1. Jadi, kebalikannya yang tadi. Ini cuma ngambil irisan dan apapun yang ada di table 2. Table 2 dilihat juga pelan-pelan. Oke, baik Bu Wanda. Ini sambil menyala. Ini juga menarik ya tentang SQL join tadi ya. Jadi, kan ada left join, ada right join gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja Bu Wanda. Kira-kira untuk left join itu kegunanya untuk apa? Terus kalau right join ini untuk apa gitu? Jadi, anggaplah kayak VLOOKUP sebenarnya sih. Ini persis kayak VLOOKUP. Iya. Jadi, kayak misalnya kita butuh data. Misalnya ada order gitu. Terus kita pengen tahu order ini punya siapa. Tapi kita cuma punya customer. Punya orang ID-nya doang. Kita nggak punya namanya gitu misalnya. Kita butuh namanya orang-orang itu. Jadi, kita di join kan. Di left join atau di VLOOKUP ke table yang isinya nama customer gitu misalnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas. Silahkan kepada para peserta. Apabila ada yang mau ditanyakan, secara langsung boleh. Kemudian menulis di kolom chat juga bisa. Silahkan. Jadi, kita sudah melalui tiga materi ya hari ini ya. Tentang aggregate function, conditional function, terus SQL join. Jadi, kalau belum ada, sambil nunggu, kita coba bahas dulu. Kita bikin kita ini soalnya. Jadi, kita coba tambahin nih table person di superstore. Kita buat join nanti. Table person, terus nanti kita isi. Habis itu kita join, kita pakai live join untuk cari namanya. Jadi, ini kayak regional managernya gitu. Kembali ke si superstore. Jangan lupa di use superstore-nya dulu, pindahin. Terus di, ini aku tambah tulis. Terus di bikin dulu table-nya, table baru. Ini yang nggak wajib ada sih, kalau dipilih ini. Jadi, kalau kita refresh. Tiba-tiba baru nih person. Terus kita isi. Oke, ini nama-nama orang. Ini ada. Sedi, Chak, Roxanne, sama Fred. Masing-masing punya region kekuasaan nilai ya. Ini kayak regional managernya. Terus ada region. Kita jalanin. Sudah. Sudah sukses. Sudah hijau. Aku copy dulu, biar bisa nyoba. Ini kita kalau mau ngecek, bisa. Sudah ada nih, sudah masuk. Kalau join kan atas kita butuh dua table ya. Kita coba bikin dua table. Kita lanjut. Jadi, diulangin lagi. Di use dulu sih superstore-nya. Terus bikin table person yang isinya ada nama regional managernya, region-nya. Primary key-nya si regional manager. Lalu ada, datanya kan kosongan ya, kalau tadi. Nah, kita isi nih datanya. Kita insert. Nah, isinya ada empat baris. Ada empat orang. Namanya Sedi, Chak, Roxanne, sama Fred. Jadi, kalau mau ngetes, sudah masuk apa belum, bisa slide pinta. Kayak gitu. Terus, kita ambil nih person-nya untuk setiap region. Ini kita ada langsung. In. Last person. Ini region. Jadi, kita ambil dulu lah ya. Misalnya region. Ada order ID gitu deh. Nah, ini yang simpelnya ya. Dari si table orders. Tanpa join-join. Nah, kita mau tambahin nih nama orangnya. From orders. Left join person. Nah, tadi si person itu ada region-nya kan nih. Nah, region-nya bisa kita pakai sebagai kata kunci untuk apa, buat join-nya ya. On orders.region sama dengan person.region Di sini masukin nama orangnya. Ini regional.region. Ini akan ada error. Nah, ada error nih. Kenapa? Karena, nih dia bilang. Nih, nggak bisa dilihat sih. Terus di copy. Nih, dia bilang nih. Error. Karena kolom region-nya di field list ambigu. Nah, karena kan kita punya dua table nih sekarang. Region-nya ada di table orders sama table person. Jadi, harus kita pilih. Nah, dia mau region dari table orders apa person yang ditampilin. Kita pilih dari orders. Pilih salah satu sih. Ditambahin di depannya. Nah, ini dia berhasil. Kalau mau lengkap sebenarnya bisa juga. Ini kan ngambil dari orders. Ini ngambilnya dari person. Tapi kan nggak ada nama kolom yang sama ya. Jadi, nggak masalah. Coba dulu. Boleh. Dipelajarin dulu. Sambil kalau ada yang mau nanya. Sampai jam 10 lewat 11. Eh, 11.10 lewat 10. Coba dulu nih. Kalau ada yang mau nanya. Tidak. Terima kasih. 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 Kalau tadi left join kan ngambilnya atau right join ngambilnya full dari table pertama atau table kedua kan. Left join full ngambil dari table pertama, right join full ngambil dari table kedua. Nah kalau si inner join atau join aja dia jadi sama aja mau inner join atau join dia cuma ngambil yang irisannya. Jadi misalnya yang punya pasangan cuma ID 1 yaudah berarti cuma ID 1, nggak ngambil ID 2, nggak ngambil ID 3, sama nggak ngambil ID 4. Ini jadi kalau dipasangin yaudah ini kan nggak ngambil ini, ini kan nggak ada pasangannya. Contohnya, ini cuma ngambil ini yaudah ambil jawabannya. Ini yaudah ambil order ID yang dikembalikan. Nah, tadi kan di Google TV kemarin ada juga returns nih. Nah, kita coba masukin. Kita pakai ini juga nggak apa-apa sih, nggak usah ya returns. Nih, jadi kalau di sini sih nggak beda ya, karena kan semua regionnya ada ya, 4-4 ini ada. Jadi mau kita pakai live join atau pakai inner join, hasilnya akan sama. Inner join ini lebih kelihatan kalau tadi ada yang, ada dua table yang benar-benar beda, terus cuma ambil irisannya. Tapi kalau di sini lebih mirip VLOOKUP sih di si Superstore Orders ini. Karena data yang ada di person, ini regi-regi ada di sini, kan semuanya ada di mana? Di Orders. Atau kita ini deh, coba exercise-nya. Obtain sales per regional manager. Berarti harus join sama agregasi juga ya. Kita tadi udah belajar. Kita coba. Select. Nah, ini join dulu kayak tadi. Ini, ikutin dulu boleh. Nah, tapi di awalnya ini regional manager sama sum, orders, hotels. Terus jangan lupa di group by. By regional manager. Nanti muncul nih, regional manager sama jumlah penjualan yang sudah area mereka, region mereka lakukan. Begitu, kurang lebih. Lalu dilihat dulu, satu-dua menit. Jadi kalau ada yang mau tanya tentang terkait yang ada dari yang ini, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi misalnya tadi table 1 ya kembali, table 1 ada ID 1, 2, table 2 ada 1, 3, 4. Jadi digabung gitu semuanya. Satu ke satu, satu ke tiga, satu ke empat. Terus dua ke satu, dua ke tiga, sama dua ke empat. Summary dari semuanya. Terus ini ada juga union. Nah union ini lebih kayak gabungin sih. Nah syaratnya kalau union ini harus sama persis gitu. Antara table 1 sama table 2 kolomnya. Jadi contohnya kayak data bulan Januari digabungin sama data bulan Februari. Jadi bener-bener ditumpuk gitu. Cuman kan kolom-kolomnya harus sama persis ya karena dia akan ditumpuk. Jadi dia bukan gabungin kolom tapi gabungin baris. Nah jadi kita udah belajar nih hari ini. Banyak beberapa tipe join, kayak left join, right join, inner join, cross join, sama union. Kita coba lihat contoh union kali ya. Jadi, bikin-bikin aja. Coba union. Misalnya kan select order ID date sama sales. From order ID date ya. Kemarin apa ya? Kalau bukan date aku lupa. Order date. Iya. Nah terus kita coba gabungin deh order date. Misalnya date 2019 Januari. Satu. Terus kita gabung sama. Ini dia ada dua table sih. Tapi ini anggap saja dua table. Sama bulan Januari di tahun berikutnya. Tapi harus sama persis kolomnya. Ini dia muncul Januari 2020 sama Januari 2019. itu kalau anggap saja. Oke, Ade. Sampai sini. Apakah ada yang ingin bertanya? dipersilakan pada para peserta apabila ada yang mau ditanyakan tentang SQL Join ini ya. atau yang sebelumnya. Ya, atau yang sebelumnya. ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi misalnya ini ada query, disini nih kita bikin query, terus baru diambil hasilnya dari sini. Jadi kayak query dalam query. Nah ada juga yang namanya CTE, jadi si sub query-nya dikasih nama. Nah itu bisa kayak temporary table tapi nggak bener-bener disimpen. Terima kasih. Terus dia bisa, kalau query-nya kompleks bisa jadi dibikin per step-step gitu. Lalu nanti bisa dilanjutin, jadi di atasnya ditulis suite gitu. Terus bisa di reference ke sub query itu di query-query selanjutnya. Jadi ada, misalnya disini kita dapet column amount, terus nanti ada sub query lagi, baru dia ngambil lagi dari yang CTE ini. Jadi nggak di dalam kurung-dalam kurung, di dalamnya lagi gitu, dia lebih kayak step-step gitu. Oke contoh, misalnya mau ngambil manager yang punya penjualan lebih besar dari rata-rata sales manager yang lain. Kalau kita mikirin gampang kan berarti yaudah tinggal di summary aja, terus cari yang lebih dari rata-rata gitu. Jadi kan kalau dilihat sekilas nih dari sales per manager-nya bisa kita lihat ya, berarti yang paling gede kemungkinan ini Chuck sama ZD. Nah, tapi gimana caranya memperjemahkan itu ke dalam query? Jadi dicari dulu sales per managernya. Kalau udah dicari average-nya, average-nya tuh berapa sih dari sales-sales yang tadi dibuat. Dia dapet nih 574 ribu baru deh, diambil manager yang sales-nya lebih gede dari yang average-nya yang 500 ribu. Jadi kita sedikit-sedikit ya, nih kita komen dulu. Oke. Ini kan yang paling simpelnya. Oh iya, ini tadi belum pakai using ya. Using tuh sama aja kayak on, ini ada aliasnya juga T1. Ini bisa sama aja kayak gini. Kalau nggak mau pakai T1, T2, bisa langsung ini juga ngelukur bahwa orders sama person. Kalau ngeliatnya simpel gini juga boleh. Nah, jadi pertama-tama cari penjualan untuk setiap sales manager. Dia dapet nih angkanya. Terus, habis itu kita bikin subquery. Jadi kalau subquery pertama harus pakai width. Width. Kita kasih nama misalnya person sales. Kita hitung selanjutnya. Kita mau hitung penjualan. Ini yang biru muda berarti ini ya, lagi, lagi tarik. Penjualan dari rata-rata dari yang si ini nih. Dia mau cari rata-rata dari sini untuk step keduanya. Lalu ada, nah, dapet kan? Average-nya sekian, Rp. 500.000. Nah, disimpen lagi nih di subquery. Buat dihitung di selanjutnya. Baru deh di CP3, kita dapet orang-orang yang orang-orang yang lebih besar penjualannya dari si average tadi. Ini bisa kayak gini, subquery-nya dipanggil aja juga. Oh, ini jangan pakai koma. Jadi setiap subquery itu terakhirnya harus dikasih koma, dikasih as, gini ya, subquery-nya, kasih koma. Dikasih as, dikasih tanda kurung. Tapi kalau yang pas terakhir nggak boleh dikasih koma. Jadi dia dapet, dicak sama sedi ini, sesuai dugaan awal yang penjualannya di atas rata-rata. Begitu. Ini cukup panjang. Coba di... Mungkin dibaca dulu sambil kalau ada yang mau tanya, boleh banget. Oke, silakan Bapak, Ibu, maupun ada adik masyarakat. siswa, apabila ada yang mau ditanyakan secara langsung, maupun melalui kolom chat ya. Jadi sebenarnya memang kadang-kadang kita baru tahu letak sulitnya atau tidak, itu memang pada saat kita mencoba ya, Buwanda ya. Jadi kalau seperti ini memang... Oh... Sih mengira-ngira seperti ini. Makanya biasanya aku pelan-pelan dikasih waktu buat mikir dulu atau buat nyoba langsung gitu. Iya, betul. Biar kalau, oh error nih ternyata, terus bingung error-nya kenapa. Nah, itu kan bisa dipanggil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau... Apakah lagi masih mencoba atau kita lanjut nih materinya? Oh iya, Buwanda. Ini juga sekilas aja yang tadi dari pertama. Ini kan semuanya kan menggunakan ini ya, bahasa pembangunan tadi ya. Jadi kalau tadi sudah kita belajar tentang agrikat fungsi, kondisional fungsi, SKL join, jadi untuk yang materi yang keempat ini berarti gabungan semuanya ya. Iya, gabungan. Ini jadi tadi udah pelajarin, terus digabung jadi subquery-subquery. Subquery-subquery tadi ya. Jadi mengimplementasikan yang agrikat, ada. Kemudian yang kondisional, ada. Begitu ya. yang SKL juga ada, SKL joinnya juga ada. Kondisional nggak ada sih di sini, cuma yang lainnya ada. Kondisional kan yang pakai cash one, di sini nggak ada. Jadi kalau bisa dibilang ini memang kalau kita mempelajari MSKL ini memang kita menampilkan data yang custom ya, yang apa yang kita kira-kira perlukan, begitu ya. Dan juga lebih mudah untuk mengerinsenya ya. Silakan, Bapak Ibu maupun ada yang mahasiswa, kalau ada yang mau ditanyakan. Sepertinya masih belum ya, Bu Anda ya. Bapak Ibu maupun ada yang mahasiswa, Coba lanjut ya, ke yang setelahnya. Sorry, bukan ini. Jadi ada store procedure sama trigger. Jadi store procedure itu, kita kayak udah punya SQL, terus habis itu kita save, jadi terus kodenya bisa kita pakai berulang kali. Nanti tinggal di call aja prosedur namenya. Ini contohnya ini, kita buat select sales manager sama profitnya. Eh, ya sama profitnya. Jadi di sini, create prosedur, select sales manager, terus masukin order ID, digital manager, terus sales sama profitnya. nanti kalau mau dipanggil, tinggal panggil aja gitu, select sales manager. Jadi nggak perlu query-query panjang gitu. Ini harusnya nggak ada underscore-nya sih. Ya udah lah ya. contoh, kita bikin, ya baru deh biar bersih. Jadi awalnya tulis delimiter dulu, terus, oh yang tadi belum dikopas ke chat ya, sebentar. Ini nih, oke. 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 jadi ini, ini delimiter dolar-dolar, terus, create prosedur, select sales manager. Ini kenapa? Peror. Jalanin, udah jalan, terus tinggal dipanggil. oke. go select call, panggilnya kan tadi. Call, si ininya diambil. Apa ini error-nya? Copy response. panggil yang satu-nya. Jadi, jadi nggak perlu tulis query sepanjang ini, tinggal panggil aja. itu namanya store prosedur. Jadi, tinggal manggil aja, tinggal panggil delimiter, nanti di, di create prosedur, terus dimasukin function-nya, terus masukin query-nya, begin, masukin query-nya, baru dipanggil lagi nanti. Call, select sales manager. Query-nya bisa apa aja sih? Jadi, di lebih simple-in lah panggilnya. juga. So, let's go. the people. Okay. So, you, Oke, kira-kira ini sampai store prosedur, apakah ada yang ditanyakan, kita bisa hapus juga ini pakai ini, dropper prosedur, if exist, terus select sales manager. Akan dicoba kalau ada yang mau coba. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan, perbedaan utama pemograman SQL dengan pemograman Visual Basic atau Microsoft Access, tergantung database-nya ada di mana. Kalau Microsoft Access ya adanya di Microsoft Access kan, sisanya Microsoft Access. Kalau Visual Basic itu bukan buat narik data, kalau SQL ya buat narik data, mungkin lebih cocoknya bandingan sama Microsoft Access kali ya. Tadi lebih dekat dengan MS Access ya. Kami kita mau narik data. Jadi kalau dia bilang MySQL itu cuma database, kalau Microsoft Access itu ada database-nya, tapi bisa juga dia ada tool buat query, form, makro, report. Jadi kalau MySQL kan kalau mau ada tambahan lagi, harus ditambahin di luar ya, entah pakai Python atau apa. Karena dia cuma database sebenarnya. Tapi kalau ini kayaknya Microsoft Access bisa bikin form, makro gitu. Terus bisa di-export juga ke MySQL dari Microsoft Access. Kalau lihat dari ininya ya. Nah, tapi kalau Microsoft Access karena dia fiturnya banyak, jadi dia fokusnya tuh bukan di database doang gitu loh. Jadi, apa ya, nggak ada partition-nya. Partition tuh bikin query-nya lebih cepat. Jadi Microsoft Access lebih cocok buat database yang kecil gitu. Jadi, usernya juga sedikit. Kalau MySQL kan karena fokusnya ke database, jadi dia datanya bisa lebih banyak. Tapi ya, ngambil-ngambillah harus pakai SQL, harus di-set sendiri. Tadi kayak store procedure atau apa, nggak ada form, nggak ada makro. Jadi, bisa sih. Cuman harus di luar MySQL, di setting-nya. Gitu. Bagaimana, Mas Opa Mustafa? Penjelasan dari Bu Wanda. Bisa diterima atau dipahami. Kalau misalnya masih kurang, bisa ditanyakan lagi. Kita eksersis lain deh buat yang store procedure. Jadi, ini ada bikin store procedure yang simple ya. Kita ngambil nama dan owner dari tablecats yang kita awal banget kita buat. Contohnya. Jangan lupa dipindahin dulu ke patch. Jadi, use patch. Request. Kita bikin. Create procedure. Jadi, ini kan kalau kita jalanin biasa kan. Gini ya. Kita mau panggilnya ini aja. Call Slackers. Gitu. Kurang lebih nih. Kira-kira apakah buat store procedure? Masih ada yang bingung, ingin mencoba. Ambil contoh. Biar nggak error. Oke, sorry. Tidak pihkan. Kira-kira ini buat store procedure. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Silahkan pada para peserta. Apabila ada yang mau ditanyakan. Langsung saja. Oke, kalau belum ada. Kita lanjut ke... Trigger. Ini ada... Trigger. Trigger. Jadi, trigger itu salah satu tipe store procedure juga yang di-invoke automatically. untuk... Jadi, kalau ada event apa, dia bakal dipanggil. Ini contoh tadi nih. Select bintang dari pet sama cats. Nah, terus kita bikin trigger gitu. Bikin trigger. Update cats. Jadi, kalau misalnya ada update, terus dia kayak ngubah namanya jadi uppercase. Jadi, kuruf besar. Nah, terus misalnya kita jalanin ini, update cats-nya, terus namanya diganti update Sandy, yang si Sandy tadi. Nah, nanti bakal berubah jadi uppercase. Karena si trigger-nya tadi yang ini mengubah nama yang di-update menjadi uppercase. Itu dia kayak jalanin sesuatu kalau terjadi sesuatu. Jalanin A kalau terjadi B. Ini kalau disini jalanin, gedein hurufnya kalau di-update. Yang lainnya kan sama aja. Kalau yang si update Sandy ini karena dia di-update, jadi di-kapitalin semuanya. Kita bisa coba. Ini yang huruf kecil aja nih. Huruf kecil, itu yang huruf kecil nih. Kita coba. Lalu, di-patch. Nah, jadi sebelum kita nambahin kolom baru, nanti dibikin lowercase atau huruf kecil. Terus, kita tambahin. Jadi, ini sebelum bisa insert, tadi ya pilihannya. Insert, update, delete. Kalau yang lain select nggak ngaruh. Karena kan yang select mah nggak ngubah apa-apa ya, cuma ngambil dari data doang. Tapi kalau update, insert, delete, itu kan ngubah sesuatu. Ngubah si tablenya. Ngubah row-nya. Ini mau nambahin nih. Misalnya kita nambahin ini baru. Kucing baru. Ini bebas ya, nggak harus ada patch-nya, boleh. Select di tentang fromcat juga bisa. Si Sandy sama Lennon yang keempat, udah kecil kan. Karena di sini kita tulisnya udah besar. Karena kita udah bikin triggernya, kalau ada yang dimasukin ke patch sama cats, nanti dia dibikin lowercase atau huruf kecil. Ini kayak trivial sih sebenarnya. Nanti bisa disuaikan sama keutuhan masing-masing. Nah, ini apakah sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, atau kita coba bahas dikit tentang cloud SQL. Jadi, sebenarnya kan kalau MySQL, Microsoft Access, itu kan harus diinstall di server sendiri ya. Baru nanti diakses sama orang lain. Atau diri sendiri. Nah, tapi kan kalau sekarang banyak solusi lain ya. Kayak BigQuery, AWS, macam-macam. Contohnya kalau BigQuery, jadi dia servernya nggak kita punya. Jadi, kita kayak beli virtual server ke Google, dan kita hanya bayar sesuai dengan yang kita pakai. Jadi, security dan lain-lainnya dimanage sama mereka. SLA-nya mereka ada. Jadi, kita nggak manage servernya lah. Kita beneran tinggal pakai dan bayar aja. Nah, kalau misalnya besar sekali datanya, terabyte, petabyte size, nah, itu kan kalau pakai MySQL udah nggak bisa. Nah, jadi, apalagi Microsoft Access ya, karena dia buat scalenya yang lebih kecil. Nah, kalau datanya besar sekali, nah, itu bisa pakai cloud service itu. Contohnya ini punya Google BigQuery. Nah, pricing modelnya juga fleksibel gitu. Jadi, apa ya, sesuai dengan kebutuhan sih. Jadi, semakin banyak kita pakainya, ya semakin, bayarnya semakin mahal. Atau kalau misalnya kita pengen flat price, juga bisa-bisa aja. Jadi, itu tergantung pemakaiannya. Karena kan kalau kita manage server sendiri juga kan bayar ya sebenarnya. Jadi, mau servernya berapa gitu, kita punya kan data bayar, bayar maintenance-nya, dan lain-lain. Nah, terus yang mereka offer juga itu data encryption, security, terus aksesnya juga bisa di-maintain sama kita gitu, user management dengan mudah. Jadi, siapa bisa ngapain, terus di resource yang mana, di table yang mana, di service yang mana. Jadi, nggak semua orang misalnya bisa nambahin data. Karena kan idealnya, kita nggak nambahin data sendiri kayak tadi. Kita ya pakai data yang udah ada dari back-end, dan kita analisis gitu kan. Nggak kita ubah-ubah. Nah, jadi bisa dipilih siapa yang bisa ngubah datanya, siapa yang bisa ngambil data doang, dan kemana gitu. Karena kan nggak boleh dong, misalnya sesimpel ini deh. Kalau di polinema, berarti yang bisa punya akses ke gaji karyawan, ya cuma orang yang terkait payroll gitu misalnya. Nggak bisa kan, semua karyawan, semua dosen bisa akses payroll gitu misalnya. Nggak boleh. Itu semacam itu kira-kira. Jadi, lebih rapih akses management-nya. Daripada kita misalnya pakai MySQL, itu lebih ribet kan, bikin usernya. Kalau ini bisa misalnya aksesnya pakai Google Groups aja gitu. Jadi, tinggal dimasukin nih Google Groups yang buat data apa, ini Google Groups buat ngapain gitu. Jadi, bisa lebih gampang lah user management-nya. Terus, SQL-nya juga persis sih. Persis kayak MySQL. Itu sama persis. Jadi, nggak harus belajar ulang. Jadi, tinggal pakai aja. Terus, kalau ini mau lebih juga mereka kayak nyediain machine learning engine, AI foundation, tensor flow, dan sebagainya. Jadi, dia lebih diperuntukkan kalau data-nya gede banget. Karena kan kalau di MySQL bakal time consuming dan lebih mahal juga gitu loh, kalau kita pakai solusi sendiri. apalagi kalau kita nggak bisa memakai hardware dan infrastruktur yang benar. Terus, SQL-nya juga bakal jauh lebih cepat, jadi lebih time efficient lah. Gitu. Oke deh, kira-kira sih sampai situ aja materinya. Jadi, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Gitu banget. Ini sudah di penghujung materi ya, Wanda Kinase. Soalnya banyak nggak banyak nih. Kalau yang nanya banyak, sebenarnya kita bisa banget sampai tiga jam. Karena kan banyaknya yang misalnya, oh ini error, terus mau share dulu errornya di mana, nanti kita bantuin troubleshooting. Berarti ini pelan-pelan aja, untuk bisa menyerap. Silahkan, Bapak, Ibu, maupun ada yang mahasiswa, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan secara langsung, maupun melalui kolom chat. Kita masih ada waktu, kira-kira sekitar 4,5 menit sih. Apakah materi nanti di-share? Nanti kami, Panitia, akan meng-share untuk materinya. Sama yang kemarin, yang dapat BOP 50 ribu, coba dilapor ke Panitia. Iya, kemarin sudah. Udah ya, soalnya belum dikasih ke aku. Oh, belum. Kalau nomornya nanti, namanya tolong Panitia, nomornya dikasih ke aku, nanti bisa aku kirimin. Oh, baik, baik, Bu Wanda. Kami segera untuk mengirimkan. Ini ada pertanyaan, Bu Wanda. Tips agar bisa menguasai MSKL, bagaimana, Kak? Belajar, Kakak. Belajar, Kakak. Latihan. Bisa karena biasa ya, Bu Wanda? Iya, bisa karena biasa. Misalnya bisa apa nih, bisa Excel. Nah, pasti sering pakai dulu kan. Atau bisa apa, bisa Google Slide atau PPT atau Word. Nah, itu kan pasti dibelajari dulu ya. Mungkin nggak langsung bisa semua. Nggak apa-apa kan. Yang penting dibiasain dulu. Nanti kalau ada, oh iya, butuh fitur apa, nanti bisa belajar sedikit-sedikit. Iya. Bagaimana Mas Foyeru atau Papa ini ya? Oke. Ini ada pertanyaan lanjutannya ini dari Pak atau Mas Foyeru ya. Apakah harus menghafal? Oh gitu. Sebenarnya, kalau udah biasa akan hafal dengan sendiri, cuman bukan yang harus dihafal kayak kita belajar ujian gitu loh. Pakai logika aja. Kan sebenarnya nggak banyak yang mau dihafal. Coba apa yang mau dihafal? Paling ya, maksudnya nggak usah dihafal ya tinggal. Yang penting kita tahu apa yang mau kita Google gitu. Misalnya kayak, how to filter in SQL gitu. Atau bagi bahasa Indonesia juga nggak apa, udah banyak harusnya. Bagaimana cara filter SQL gitu. Jadi kita udah kebayang gitu logikanya, oh dulu pernah deh kayaknya belajar tentang filter di SQL. Nah, nanti kan tinggal Google aja atau recap lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak harus dihafal. Yang penting tahu cara pakenya dulu. Bagaimana? Mas Foyeru atau Pak Foyeru? Apakah sudah cukup untuk penjelasannya? Baik, sambil menunggu respon, kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Nurul Sasa. Mohon izin bertanya, Ibu, apa kelebihan dan kekurangan pada Google Cloud tersebut? Ya, kelebihannya tadi ya udah disebutin. Kalau kekurangannya, ya kalau nggak butuh, misalnya kayak cuma latihan kecil, sebenarnya nggak butuh ya. Karena kan jadi bayar, dia tiap query tuh bayar kan. Nah, ya. Jadi buat apa gitu? Kalau buat cuma sedikit, ya ada sih versi trialnya yang bisa sedikit gitu. Tapi, ya. Sebenarnya nggak terlalu berguna juga. Menurutku ya. Kecuali kita mau, misalnya nih kayak latihan gini, satu database bisa dipakai banyak orang, nah itu enak pakai Google Cloud. Itu contohnya ya Google Cloud. Tapi kalau misalnya, oh iya buat latihan sendiri di rumah, bisa juga sih pakai Google Cloud, atau bisa juga pakai MySQL. Tapi, kalau dirasa, oh lebih pengen manage sendiri aja, datanya nggak banyak kok. Ya bisa pakai MySQL gitu ya misalnya. Tapi kalau aku personally, aku kayak buat data kecil pun, menurutku lebih enak pakai Google Cloud sih. soalnya API-nya udah lebih rapih gitu gitu. Jadi, lebih gampang managenya. Daripada, ini ya, daripada MySQL gitu. Ya. Terima kasih itu jawabannya. Bagaimana? Mbak Nurul, apakah sudah jelas? Sampai menunggu respon. Nah, ini juga ada pertanyaan selanjutnya nih, dari Mas Ria atau Pak Rini ya. Apakah ada sinteks-sinteks khusus dalam MySQL bila akan melakukan audit atas basis data yang sudah terolah atau termodified? Maksudnya sudah terolah gimana? Letaknya di MySQL juga atau bukan? Kalau misalnya letaknya di MySQL, ya sebenarnya nggak ada sinteks khusus kan. Bisa pakai selek-selek yang tadi. Mungkin kalau misalnya mau ngauditnya juga ngapain dulu nih? Jadi, harus jelas dulu nih. Ini tujuan, bukan tujuan ya. Detailnya tuh mau ngapain ngauditnya. Kalau cuma narik data, ya sama aja kayak yang tadi. Mau datanya udah diolah atau datanya raw, sama aja. SQL-nya gitu-gitu doang. Gitu. Tapi kalau misalnya pilihannya yang lain, kayak tadi, mau jalanin, mau cek reportnya ada apa enggak. Nah, itu kan mungkin bisa pakai store prosedur mungkin ya. Begitu. Ya, Mas Raya atau Bapak Raya. Kalau ada, mau nanya lebih detail, boleh juga. Silahkan. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Koyerul tadi ya. Apakah kalau mau menguasai MySQL, harus paham alugaritma pemrograman? Nah, hari ini menurut teman-teman yang ikut hari ini, perlu algoritma pemrograman enggak? Pasti aku balikin pertanyaannya. Hari ini apakah kita ada mempelajari pemrograman lain selain SQL. Gitu. Jadi, sebenarnya perlu enggak perlu itu relatif ya. Kalau nanya sama. Gini deh, kalau nanya sama aku, aku enggak akan bilang, oh iya ini paling bagus, oh iya ini perlu banget gitu. Aku bakal bilang tergantung. Tergantung butuhnya buat apa. Kalau buat, kayak tadi, narik data doang, ya yang penting ngerti logikanya SQL-nya aja. Tapi kalau butuhnya buat yang lain, mungkin tergantung kebutuhannya. Mungkin butuh. Gitu. Jadi, kalau misalnya mau dijelasin tujuannya apa, juga boleh. Jadi, misalnya, mau pindahin datanya dari satu, misalnya punya banyak database, itu bisa kan. Jadi, mungkin butuh Python atau apa buat nyambungin datanya. Baik. Semoga lebih jelas. Cukup jelas. Kalau belum jelas, boleh. Ini ada pertanyaan lanjutan juga dari Nurul Salsa. Nurul Salsa, versi trial-nya untuk mahasiswa, apakah ada? Ada. Jadi, enggak harus untuk mahasiswa sih. Jadi, buat semua orang ada kayak trial 300 dolar gitu. Tapi, kalaupun udah lewat ya, ya, menurutnya bisa, enggak usah dilanjutin juga, enggak apa-apa, enggak bayar sama sekali. Cuma nanti ada limitasi datanya gitu. Fiturnya juga di limit, tapi tetap bisa query sih. Oke. Coba-coba. Baik, selanjutnya, dari Rizal Aguston. izin bertanya, Bu Wanda, biasanya kalau membuat IRD, menggunakan aplikasi, apa nih, aplikasi ya, atau web ya, apa, mengapa menggunakan aplikasi atau web tersebut? Begitu. Jadi, bisa kan, bisa dari aplikasi, bisa web. Kalau misalnya, kemarin sih ada yang coba berbagai web juga kan, kalau yang, menurutku yang lumayan enggak ribet itu, diagram I.O. Pasti namanya sekarang, diagram SNAP. chart maker. Bisa pakai itu. Kalau yang, enggak, enggak inilah, enggak rempong gitu, bisa pakai itu. Terus dia bisa macam-macam sih, chart-nya. Yang lainnya, Setau kok dulu ada Microsoft Visio, I'm not sure sekarang masih ada apa enggak. Kalau Microsoft ada Visio, itu juga enak. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya, karena kan bisa beza. Bagaimana Mas Rizal? Semoga cukup terjelaskan ya. Ini selanjutnya, pertanyaan dari Mas Ria. Apa ada tips untuk Anda terkait pelaksanaan audit atas big data analisis ditinjau dari sisi SQL-nya? enggak ada. Enggak asik banget ya. Enggak asik banget, enggak ada. Jadi ya tinggal, aku sebenarnya pribadi aku tidak terlalu suka sama SQL, karena ngauditnya enggak enak. Ngaudit itu dalam artian, dia enggak, dia enggak nyimpen record siapa aja yang udah pernah ngaudit, siapa table ini tuh, misalnya, apa ya, informasinya tuh tidak terlalu banyak gitu loh. Misalnya, dia cuma ada kolom, trigger, gini, ini indeks, ini coba ada info. Paling yang bisa diaudit lebih kayak row-nya seberapa, datanya segimana, kayak gitu aja sih. Jadi, nothing much-nya menurutku. Ini lebih kayak, kalau yang kayak Google Cloud atau mana tuh, dia lebih, oh ini ada nih, paling yang mungkin penting kalau buat audit tuh, siapa yang bisa insert, siapa yang bisa update, jadi user yang bisa ngeditnya. bisa kelihatan. Jadi, siapa yang punya akses, itu lumayan penting. Tapi kalau di tempat lain, yang cloud service gitu, dia bahkan bisa, apa, dia nyimpen gitu, log siapa aja yang pernah query, siapa aja yang pernah narik data. Jadi, misalnya, ada orang yang datanya, yang narik datanya, yang download data, tapi enggak pernah download data, itu bisa ada email warning-nya gitu, kebosnya. Itu bisa. Jadi, menurutku, auditnya lebih dari, yang ada di MySQL gitu. Mungkin MySQL cuman sampe, siapa yang bisa akses, tapi dia enggak bisa liat, siapa yang ngapain. Jadi, tergantung tools alternatifnya ya. Iya, tergantung toolsnya, dia bisa apa. Bara kita mau makan, pingin pakai alat apa aja, begitu ya. Tapi kalau misalnya, betul, kalau cuman kontennya aja, emang bisa pakai SQL, yang kayak tadi biasa sih. Jadi, pakai select-select, itu kalau kontennya doang ya. Tapi, kalau kita mau lihat lebih dari itu, itu bisa sih, bisa ngeliat dari siapa yang punya akses, siapa yang ngubah, gitu. Tapi ya, cuman berdasarkan aksesnya doang kan, enggak, enggak, orangnya ngapain gitu. Gitu. Terima kasih, semoga Mas, siapa tadi? Oke, Mas Sari tadi, sudah cukup ya, untuk penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dari Mas Koirul. Kalau, mau ekspert ke data analis, itu harus fokus ke MySQL dahulu, atau Python? SQL? Kalau menurut Koirul, tapi sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau, si tempat yang, tempat kita berkarya sebagai data analis, tidak memakai database, yang berarti enggak butuh kali ya. enggak butuh database, enggak butuh SQL. Tapi kalau dia pakai database, at some point sih, harus bisa SQL ya. Karena kan ya, Python, menurutku, mengolah data di Python, itu tidak terlalu enak, banyak limitasinya sih. Mengolah data dalam artinya, narik data, deskriptif ya. Kalau Python, menurutku lebih enak buat modeling, atau data pipeline. Jadi, bedalah cara ngolahnya. Jadi, bukan cuman, kalau Excel, MySQL, SQL itu lebih bisa mungkin, kita lihatnya, kayak Excel kali ya. Jadi, lebih ke summary, ngitung, atau apa. Python juga bisa sih, ngitung. Tapi menurutku, kalau kayak join gitu, enggak enak di Python. Enggak, apa ya, limitasinya tuh banyak lah. Ribet gitu, untuk sesuatu yang simple, kayak tadi join gitu, dia lebih ribet. Meskipun bisa. Oke, terima kasih Ibu Anda. Selanjutnya, ini dari Mas Kabuputra, mohon izin bertanya Ibu, batasan ukuran file, yang bisa diproses oleh MySQL? Enggak ada. Sebenarnya enggak ada, tergantung servernya aja. Tergantung server, komputer kita seberapa besar, tergantung server tempat install MySQL, seberapa besar. Enggak ada batasnya, emang enggak ada, tapi, ya, at some point, akan berhasil gitu. Harus nunggu query-nya satu jam, gitu. Jadi, enggak dibatesin, tapi jadi lama aja. Bagaimana Mas Kabuputra? Apakah sudah cukup jelas? Sambil menunggu respon. Silahkan para peserta, apabila ada masih mau bertanya, kita masih ada waktu. terima kasih. Sambil menunggu para peserta untuk menyusun pertanyaan ini, mungkin Buwanda. Ini kan kita-kitanya nanti juga tidak menutup kemungkinan ya. Nanti mungkin ada yang mau berkarir di data engineer, atau data analytics, begitu ya. Nah, kira-kira dari, apa ya, istilahnya, tren profesi ya, tren profesi di sistem informasi, maupun di teknologi informasi, ataupun bahkan di, kalau jurusan di bidang-bidang lain, seperti sistem informasi akutansi ini, kira-kira, kira-kira challenge apa yang perlu kita hadapi, dan memang kita harus siap untuk, apa ya, istilahnya, siap untuk belajar apapun, begitu. Mungkin Buwanda punya pengalaman, bisa sharing, gitu ya. Ini kebanyakan pengalamannya Buwanda di data analytics, ya. Lebih, apa ya, belajar, jangan berhenti belajar aja sih, soalnya maksudnya, apa yang kita tahu kan, pasti akan obsolete pada waktunya, jadi belajar terus aja, gitu. Tapi kalau soal karir sih, aku nggak pernah, apa ya, nggak ada spesifik ininya juga, karena kan kebutuhan itu berbeda-beda. Tapi ya, kebanyakan tempat, apalagi yang lebih kecil, itu kan nggak dibedain, yang banyak yang, kayak tulisannya data science, tapi sebenarnya dia nggak biasa data engineer juga, terus ngembangin data analysisnya, lumayan banyak juga, bahkan nggak kayak data science, bahkan mungkin kayak bisnis analis, gitu. Jadi, banyak juga yang kayak harus serba bisa, gitu loh. Jadi itu dantung kebutuhannya, dan itu tinggal dipilih aja mau yang mana. gitu, demand-nya aku nggak yakin, sebanyak itu juga, sebenarnya demand-nya dibanding front-end engineer, back-end engineer tuh lebih jauh, lebih sedikit sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa aku, kenapa hype. Padahal kalau kita apply kerja ya, masih lebih gampang jadi programmer, gitu loh, kalau lebih gampang. Lebih banyak demand-nya programmer, daripada data. Kalau data tuh, ya harus ini, paling karena terlalu generic, gitu. Jadi mungkin kita harus banyak belajar juga, misalnya, oh iya kita, kalau mau kearahnya bisnis analis, gitu, lebih pengen, lebih bisa finance mungkin, atau accounting, gitu. Jadi kita ada value added-nya lah ya, daripada cuman bisa, oh iya bisa Excel, gitu, atau bisa SQL doang, itu ya nggak spesial. Oke, berarti harus mengelaborasikan ilmu yang lain, jadi ilmu bisnis, apa ilmu finance, ilmu accounting, gitu ya. Atau ilmu accounting, gitu, misalnya. Atau kalau ya fokusnya, kalau yang lain, misalnya kalau data engineer, ya berarti lebih bisa programming, gitu. Jadi nggak, apa ya, nggak cuman kulitnya doang lah, gitu. Kalau cuman ya SQL, atau apa ya, mungkin bisa ditambahin tadi ya, kayak akuntansinya, atau apa. Jadi value-nya lebih bagus. Terima kasih, Bu Anda. Ini ada pertanyaan susulan, kalau mau fokus ke data analis, ada tips apa, begitu, supaya bisa ekspor? Belajar. Supaya ekspor. Aku bingung, karena itu sih belajar. Belajar sih. Kalau misalnya bingung, belajar sendiri, ya bisa ikut bootcamp. Mungkin bootcamp mana yang paling bagus, aku nggak ada opini, karena ya nggak pernah ikut, kan. Jadi nggak tahu juga aku mana yang paling bagus. Nah, cuman ya itu harus banyak latihan juga, karena kan yang namanya bootcamp biasanya lack of fundamental, gitu loh. Jadi ya, kurang juga, gitu. Apalagi kayak, kan ada yang pernah bilang juga, belajar pun cuman 20%, sisanya ya 80% ya latihan, gitu. Maksudnya beneran ngerjain project, gitu. Jadi nggak, ya, belajar terus, gitu. Ada kan bukunya, ada, saya pernah baca buku Outliers, nah itu tuh ya, orang-orang yang misalnya atlet, atau apa tuh, ya dia memang menghabiskan waktu banyak untuk latihan, gitu. Makanya dia bisa jadi juara, bisa jadi Outlier, gitu. Selain misalnya dia punya privilege, gitu ya. Misalnya dia punya privilege, oh iya, punya waktu lebih, punya uang untuk sekolah lagi, gitu, misalnya. Nah, tapi selain itu ya, mereka juga ngabisin waktu untuk latihan, untuk belajar, terus menerus, sampai mereka bisa jadi Outlier. Terima kasih. Baik, saya umumkan kepada para peserta, ini untuk link absensi sudah ada di kolom chat, jadi dipersilakan kepada para peserta untuk mengisi link absensinya. Oke. Sambil mengisi link absensi, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kembali kepada Bu Wanda. Sebenarnya kalau untuk belajar MSKL ini memang tidak hanya melalui pendidikan formal saja ya, Bu Wanda ya. Banyak penyakit maupun pelatihan-pelatihan apa ya, yang tersertifikasi, ada ya Bu Wanda ya? Misalnya khusus tersertifikasi. Sertifikasi sih sebenarnya menurutku buat data analisis belum ada yang tanda kutip sebagus. Misalnya CFP atau CFA gitu, enggak sih, enggak yang sebagus itu gitu loh. Kalau itu kan benar-benar diakui gitu ya. Jadi lembaga sertifikasinya udah jelas, atau misalnya kalau buat Albit, IT Audit yang ada CISA gitu, itu kan lebih akreditasi, eh sertifikasinya lebih legit lah gitu maksudku. Tapi kalau data analisis itu menurutku ya, enggak. Enggak se-ngaruh itu kok. Ya mungkin bagus ya daripada orang yang enggak sama sekali enggak belajar ya. Tapi enggak, kalau misalnya dibandingin sama ekspert-ekspert lain ya, enggak ini. Enggak unik gitu. Tapi itu lebih better kalau misalnya itungannya, saingan sama fresh grade lainnya yang belum ada sama sekali, ya bagus. Oke, terima kasih. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan kembali. Terima kasih. Link absensinya tadi sudah bisa di-share kembali. Oke. Oke, silakan masih ada waktu bagi para peserta untuk mengisi link absen maupun bertanya. informasi dari Panitia untuk video akan kami upload di YouTube S2 Asia Polinema. Jadi nanti bisa dilihat atau diakses ya. Kira-kira satu atau sampai dua hari ke depan sudah ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena kita sudah di penghujung acara kita hari ini ya, dari hari pertama maupun hari kedua, informasi maupun ilmu yang bermanfaat ya, yang disampaikan oleh Bu Wanda Kinasi tadi. Jadi memang sebenarnya juga, istilahnya juga men-challenge kita semua untuk belajar ya. Jadi kalau misalnya memang, terutama yang bukan backgroundnya sistem informasi maupun TI ya, karena kita juga bisa melihat bahwa kecenderungan trend sekarang ini, tidak ada bidang yang tidak terlepas di lingkup sistem informasi maupun teknologi informasi. Apalagi kan sekarang untuk musimnya big data begitu ya, terus ini juga ada istilah big query gitu ya. Baik, kita bisa mengakhiri ya, untuk acara pelatihan SQL dan MySQL ini. Jadi semoga kita semua diberikan kesabaran ya, untuk belajar ya, dan tetap semangat ya, untuk membelajari hal-hal yang baru, dan juga bisa meningkatkan value dari kita semua. Dan terima kasih banyak kepada Bu Wanda Kinasi sebagai narasumber kita dua hari ini, yang memberikan ilmu maupun sharing pengalamannya. semoga kita bisa mendapatkan manfaat ya, dari ilmu itu. Dan Ibu juga semakin berkah ilmunya gitu ya. Oke. Baik, kita bisa langsung saja mengakhiri ya. Oke. Terima kasih pada para persetua semua yang sudah hadir di dalam dua hari pelatihan ini. Oke. Akhir kata, saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para persetua semua dan Ibu narasumber. Terima kasih Bu Wanda. Sampai jumpa lagi di lain acara. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah bertanya, sama tim Paniti ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati